Intro Oke, hello sekolah mate Hai semuanya, kembali lagi di video menarik bahasa inggris Bersama dengan saya, Kak Kenny Dan hari ini kita mau ngapain? Kita mau bahas lagi-lagi reading comprehension Khusus buat kalian kelas 12 SMA Dan juga kelas alumni Dan hari ini kita mau bahas tentang apa, Kak? Kita mau bahas tentang UTBK 101 Authors Bias Alright, dan Authors Bias itu seperti apa sih, Kak? Dan bagaimana cara ngerjainnya? Penasaran? Pengen tahu lebih lanjut? Let's check it out Alright So, ngomong-ngomong soal bias Pasti banyak dari kalian mikir nih Oh bias, 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 bias Itu adalah idol favorit K-pop kalian Tapi no, it's not your favorite idol ya Jadi bias itu guys Justru, di kali ini kita akan bahas Mengenai perspektif Atau opini penulis yang mendukung main idea Oke, jadi nanti kalian akan menemukan Sebuah ide, sebuah opini Yang sangat mendukung Atau menyokong yang namanya Ide pokok Oke, nah itu adalah Authors Bias Pengen tahu lebih lanjut? Kita masuk ke materinya Learning objektif hari ini Saya akan berjanji Saya akan membuat kalian Untuk mengerti nih Cara menemui Authors Bias Atau Authors Perspektif Bisa juga disebut dengan Opinion Oke Nah, ngomong-ngomong soal Authors Bias Secara definisi guys Authors Bias itu bisa banyak Ya, walaupun Kalau diartikan Dia mirip banget Yang namanya perspektif Dia mirip banget Dengan yang namanya Opinion ya Yang mana Mereka tuh merujuk Reverse Kepada Topic of the passage Atau juga main idea Oke Dan ciri-cirinya Ciri-ciri dari sebuah bias itu guys Bisa One side of an argument Jadi dia mendukung Salah satu sisi Sebuah argumen Atau pendapat Oke Lalu dia Serves only facts Or examples That supports the writer's opinion Mendukung dan menyajikan Fakta-fakta Atau bisa juga contoh Yang sangat menyokong Pendapat si penulis Dan dia juga biasanya Uses language Intended to influence The reader's emotions Dia sangat-sangat bisa Mempengaruhi yang namanya Emosi pembaca Dan author's bias juga Di definisi yang terakhir Ridicules other opinions or views Dia itu Cenderung melemahkan Pendapat yang berlawanan Dengan maksud dari si penulis Oke Jadi itu adalah secara definisi Cara jawabnya gimana? Sebenernya udah agak sedikit Dispoiler di slide ini Tapi gak apa-apa Kita lihat ya Dari contoh soalnya dulu Contoh soal author's bias Biasanya bunyinya gini guys Which of the following Shows the author's bias? Oke Dan ya jujur banget Kalau author's bias Pasti pertanyaannya author's bias Gak ada Topeng Ataupun gak ada Bentuk-bentuk yang aneh-aneh Jadi mostly author's bias Adalah author's bias Dan cara jawabnya Seperti yang tadi sudah disebutkan Kita fokus sama main idea Atau mungkin dalam beberapa Kasus topik ya Nah setelah kalian mengetahui topiknya Baca secara perlahan Setiap opsinya Lalu pilih jawaban Yang benar-benar Mewakili author's point of view Oke Jadi gak boleh jauh-jauh Dari point of view Yang berkaitan dengan main idea Oke Nah Tips untuk hari ini Trivia of the day-nya Adalah Dikarenakan eratnya Hubungan author's bias Dengan main idea Maka carilah dahulu Main idea-nya Nih Kalau kalian udah ketemu Main idea-nya Dijamin gampang banget guys ya Cincai lah ya Oke Kita buktikan ya Gimana caranya main idea bisa merujuk kepada author's bias Gak percaya ya Let's check it out Langsung Soal nomor 1 Disini ada soal Dia menyebutkan Which of the following obviously shows the author's bias Oke Berarti tugas kita harus apa guys Kita harus mencari Main idea atau topik dari teks berikut Oke Teksnya ada 2 paragraf So it's kinda easy to identify Kita coba lihat dulu dari paragraf pertama Disini disebutkan ternyata Ada sebuah teks yang ngomongin Great Barrier Reef Oke Jadi Great Barrier Reef ini guys Adalah The World's Largest Coral Reef Atau terumbu karang paling besar Yang ada di dunia Dan mungkin The richest ya Dia bisa dibilang disini The richest Yang paling kaya Dan yang paling besar Wow Lalu di paragraf pertama disebutkan juga Kalau dia tuh Important Very important Sangat penting Oke Lalu kita lanjut ke paragraf kedua Main idea-nya adalah Recent research Penelitian yang terbaru Dipublikasikan oleh Australian Institute of Marine Science Telah menemukan Dua primary factors Yang telah menyebabkan Very significant decline Kerusakan atau penurunan Dalam jumlah yang besar Mengenai koral Selama 30 tahun So Great Barrier Reef Yang mana dia besar Yang mana dia itu penting Dan juga terkaya Ternyata mengalami penurunan guys Dalam 30 tahun terakhir Kasian ya Lalu di paragraf terakhir Disebutkan bahwa Queensland and Australian Government Jadi pemerintah Queensland Dan Australia Akan Continue working hard Terus bekerja keras So that The Reef Si terumbu karangnya Bisa Kembali Pulih Atau Has The Best Possible Opportunity To Recover So Biasnya kira-kira Dukungan opinionnya Atau yang ingin ditekankan Sama si penulis itu kemana Apakah Bawasannya Collaboration between Scientists and the Government Adalah biasnya Mengenai kolaborasi It could be Atau opsi B Australian Geographical Heritage Warisan Geografis Australia Dalam bentuk Coral Reef It could be Lalu apakah C National Economic Value Of the Great Barrier Reef Jadi nilai ekonominya kah Yang jadi bias Atau titik tumpuannya It could be juga Atau D Efforts to save Upaya untuk menyelamatkan Terumbu karang Dari kehancuran Atau mungkin yang terakhir Opsi I Keuntungan dari warga lokal Dalam hubungannya Mengenai Reef Atau terumbu karang So By the way Karena main ID-nya Itu yang ini guys Great Barrier Reef Itu sangatlah penting Tapi mengalami kerusakan Dan Pemerintah berjuang keras Untuk memperbaikinya Jadi kayaknya Inti dari teks ini tuh Kayak ingin ngajak kita Untuk fokus terhadap Pemulihannya Ya gak sih So jawabannya jatuh kepada Marki cek aja guys Mari kita cek Ya itu dia Karena fokusnya dimana Fokusnya adalah Efforts to save Ya bayangin aja guys Ini ada terumbu karang Dia besar Dia paling kaya Dan dia tuh sangat penting Tapi udah mau hancur So ya Pasti si penulis Pengen kita sadar Kalau ini Perlu pertolongan Dan upaya Untuk menyelamatkan Ya gak So ya jawabannya Jatuh kepada di Karena sesuai dengan Main ID-nya Yang ingin memperbaiki Atau menyelamatkan Oke Kita lanjut Ke soal nomor 2 Let's check it out Soal nomor 2 Sekarang ada soal lagi guys Dan disini Ditanyakan lagi Seputar Authors bias Oke Disini ada beberapa opsi Ada opsi A Many schools today Like a proper kitchen Lalu ada B School food is multi-billion dollar industry Dan opsi lainnya Tapi kita harus cari Main ID-nya dulu Seperti yang tadi Saya udah bilang So Ngomong-ngomong Paragraf ada dua Kita lihat Inti dari paragraf pertama Intinya adalah Seperti yang di bold Atau di highlight disini The biggest problem Ada masalah besar guys Masalah terbesar Dalam industri Disini adalah Ketika kita memberi Makan anak Kita membiarkannya terjadi Apa yang terjadi kak Yang terjadi adalah It is the fact that Majority of food Banyak makanan Yang disajikan di sekolah Itu pre-made Ya Jadi banyak makanan Di sekolah Itu ternyata Sudah jadi Atau bentuknya Instant Ya Dan itu disediakan oleh Food manufacturers Oleh pabrik-pabrik makanan Oke And the revised School meal patterns Pola makanan Yang sudah direvisi Pada tahun 2012 Threaten Mengancam Untuk melukai Bottom lines Of dozens Of food behemoths So ya Paragraf terakhir-akhirnya Menekankan Returning scratch cooking Mengembalikan makanan Menjadi Seperti sedia kala Itu akan Mengembalikan investment Mengembalikan investasi Atau keuangan Ya Beberapa sekolah Sudah mulai melakukannya And the numbers Indicate that This is a financially viable option So Bisa dilihat Bahwa It is clear That the system Need to be refreshed Sistem di sekolah itu guys Ada masalah Ya Karena makanan yang disajikan Itu tidak sehat Dan berdampak buruk Terhadap industri kecil Ya enggak Jadi harus ada perubahan sistem Kalau saya sih setuju banget Ketika anak-anak sekolah Dikasih makanan yang udah jadi Makanan yang udah instan Terus juga Menggunakan pabrik Itu pasti bakal Berdampak besar banget Enggak cuma terhadap Anak-anak Dari segi kesehatan Tapi juga dari Finansial sekolahnya So ya Penekanan dari teks ini Udah jelas Bahwasannya Jawabannya adalah Marki cek Mari kita cek Opsi yang Delta Oke It is clear That the system Needs to be refreshed Jelas banget Kalau sistemnya itu Harus diperbaharui Karena sudah banyak nih Kelemahan yang ditemukan Ya enggak Kenapa enggak opsi A kah Karena many schools Today like proper kitchen Ini bukan masalah Oke Buktinya Ini dibilang Financially viable Ya Secara opsi finansial Ini tuh mungkin Jadi Masalah dapur Harusnya enggak Terlalu bermasalah Oke lalu opsi B Kenapa enggak Karena makanan sekolah Dibilang multi billion dollar industry Bukanlah Tajuk utama Bukan titik tumpunya Kita enggak ngomongin tentang Valuasi dari industri makanan Tapi justru ke dampak negatifnya Ya enggak Lalu kalau opsi C Ini lebih ke Menyangkut salah satu Solusi aja guys Enggak semua solusi yang Kita butuhkan ya Dan opsi E Kelemahannya apa Focus solely on the nutritional value Ini juga hanya salah satu aja Sementara masalahnya ada dua Dari finansial Dan juga dari kesehatan So yaudah Yang dapat merangkul semuanya Yang mana Opsi yang delta Bahwasannya ya Emang sistemnya secara keseluruhan Butuh di Refresh Atau diperbaiki Ya enggak Oke Kayaknya itu aja Cukup untuk kali ini Pengen tahu lebih lanjut Kalian bisa cek video-video lainnya Atau jangan lupa Ikut live kelas kita Dan ini ada tips Dari kakak cantik disini ya Dia bilang Finding the hottest bias It's not hard guys Jadi enggak begitu susah sebenarnya ya Make sure we have got out The main idea of the text ya Then we can find the author's bias Which supports the main idea So pengen jaga author's bias Author's bias Kalian harus kuasai main idea nya Alright So ya That's all for today guys Next one kita bakal bahas Jumbled sentences Pengen tahu gimana caranya Menyusun sebuah kalimat Jangan kemana-mana Bisa langsung cek video berikutnya Dan video-video lainnya Thank you very much Adios semuanya Hasta la vista Bye bye I'm 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 Terima kasih.